Selamat datang pada mata kuliah metodologi penelitian terapan. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian. Beberapa istilah yang sering digunakan di dalam menyatakan rancangan penelitian, antara lain adalah rancangan penelitian, rencana penelitian atau research plan, desain penelitian, metode penelitian, metodologi penelitian. Beberapa istilah ini sering digunakan saling bergantian dan memiliki makna yang hampir sama. Penelitian desain penelitian atau rancangan penelitian dalam arti sempit itu adalah proses pengumpulan dan analisis data. Makna desain penelitian ini dalam arti sempit sering digunakan nanti di dalam mewakili proposal atau laporan penelitian di tab 3, yaitu metode penelitian isinya adalah rancangan atau desain penelitian. Makna lain dalam arti yang lebih luas, rancangan penelitian adalah keseluruhan proses penelitian dari perencanaan sampai laporan. Jadi mulai dengan judul penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pinjauan postakaan, hipotesis, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pemilisan laporan. Ini adalah makna rancangan penelitian dalam arti yang luas. Penelitian rancangan penelitian ini yang digunakan dalam pembahasan kali ini, maka kita menggunakan makna rancangan penelitian dalam arti yang sempit, yaitu proses pengumpulan dan analisis data yang nanti akan digunakan di dalam tab 3, baik proposal maupun laporan penelitian. Pada intinya, yang namanya rancangan penelitian, itu adalah bagian dari rangkaian kerja ini-nya. Mulai dari masalah penelitian, kemudian kita tentukan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari masalah yang diajukan. Selanjutnya, kita akan membuat rancangan penelitian untuk pembuktian hipotesis. Jadi pada rancangan penelitian ini, kita fokus bagaimana mendapatkan data yang valid agar dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, karena itu, karena desain penelitian ini adalah bagian dari kerja ilmiah, maka pada kali ini saya juga akan menyampaikan ada 5 sifat yang keras dari kerja ilmiah, yaitu satu, bertujuan. Maksudnya adalah bahwa arah dan target yang tidak dicapai dalam kegiatan penelitian harus jelas. Dua, sistematik. Langkah-langkah yang ditempuh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai laporan penelitian harus terencana dengan baik dan mengikuti metode yang benar serta dapat dipertanggungi jalankan. Sifat yang ketiga adalah terkendali. Harus menentukan fenomena-fenomena yang akan diamati dan memasih dan memisahkan dari fenomena-fenomena lain yang mengganggu. Sehingga akan didapatkan data yang valid dan pemukin. Yang kelima, sifat dari kerja ilmiah yang khas adalah objektif. Semua hasil pengamatan, telah ah yang dilakukan, kesimpulan yang diambil peneliti tidak boleh didasari oleh subjektifitas pandangan pribadi dan pengaruh kepentingan pihak lain. Jadi, minat pribadi, subjektifitas pribadi, kepentingan orang lain tidak boleh dimasukkan di dalam mengambil kesimpulan penelitian. Yang terakhir, bahwa sifat kerja ilmiah adalah tahan uji atau verifiable. Siapapun yang akan melakukan replikasi penelitian, penelitian yang sama akan sampai kepada kesimpulan yang sama. Jadi, pada intinya adalah bahwa penelitian akan lemah bila berlakunya hanya secara kondisional dalam situasi yang sempit. Ideanya adalah yang namanya kerja ilmiah penelitian berlaku secara universal. Selanjutnya, pada bahasan kali ini, bahwa rancangan penelitian atau metode penelitian dikaptikan nanti, intinya adalah bahwa harus mencerminkan kelima karakteristik kerja ilmiah. Selanjutnya, yang namanya desain penelitian, maka supaya bisa mencerminkan karakteristik kerja ilmiah yang ada lima tadi, maka yang pertama, kita harus fokus bagaimana strategi yang paling efisien untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita fokus bagaimana mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bagaimana teknis meminimalisir kesalahan. Yang keempat, bagaimana mengendalikan varian dari luar yang tidak digendaki, yang dikhawatirkan akan mengganggu hasil penelitian, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih kemungkinan. Saya pilih, saya lebih spesifik penelitian rancangan penelitian pada bahasan kali ini yang kita gunakan adalah satu kesatuan rencana yang terinci dan spesifik mengenai bagaimana memperoleh, menganalisis, menginterpretasi, serta menyimpulkan data penelitian. Desain penelitian terapan, sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa contoh, kita melakukan tujuan penelitian terapan, antara lain adalah tujuan untuk mengevaluasi, problem solving, rekerasa alat atau sistem, sistem engineering, kemudian simulasi. Kesemuanya ini harus memiliki satu kesatuan rencana yang terinci dan spesifik mengenai bagaimana memperoleh, menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan data penelitian ketika kita membuat sebuah desain penelitian untuk menjawab atau mencapai tujuan dari penelitian terapan ini. Selanjutnya, karena itu, maka beberapa unsur desain penelitian antara lain adalah tujuan penelitian, jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, rancangan data penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan penumpulan data, selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data, cara kerja, dan definisi operasional. Kesemuanya ini diharapkan ada di dalam desain penelitian yang juga masih bisa dilengkapi dengan unsur-unsur yang lain, yang intinya adalah supaya bisa mendapatkan data yang valid dan bisa ditanggungjawabkan, kemudian bagaimana mengolah dan mengambil usi datanya, sehingga nanti bisa mendapatkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. selanjutnya, bagaimana menugak, kita tidak boleh lupa, bahwa antara tujuan, metode penelitian, nanti selanjutnya, pembahasan dan kesimpulan harus satu kesatuan. Jadi apa yang kita lakukan ini bermula dari tujuan, ketika tujuannya ada tiga, maka metode penelitian juga ada tiga, yang dibahas juga ada tiga, yang disimpulkan juga ada tiga. Jadi tidak boleh berbeda antara jumlah tujuan, jumlah metode, jumlah pembahasan, dan jumlah kesimpulan harus sama, tidak boleh berbeda. Baik, demikian, bahasan kali ini, silakan kalau ada pertanyaan, boleh melalui video conference maupun chatting. Selanjutnya, sebagai tugas, secara mandiri, Anda diminta untuk membuat sebuah desain penelitian terapan sesuai dengan rencana penelitian yang akan Anda ambil untuk mengambil tugas akhir. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.